Jenasah dosen Universitas Islam Raden Masaid, Surakarta yang menjadi korban pembunuhan dimakamkan di daerah asalnya di kota Mataram, Nusa, Tenggara Barat. Korban yang baru 3 tahun mengajar di UIN Raden Masaid, Surakarta tersebut tewas di tangan tukang bangunan dalam rumahnya sendiri. Usai disolatkan jenazah dosen Universitas Islam Indonesia UIN Raden Masaid, Surakarta Wahyu Dian Selviani, 34 tahun, dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Tangis sedih dan rasa haru keluarga mengiringi pemakaman dosen asal kelurahan pejeruk kota Mataram ini. Ayah dan adik korban terlihat begitu terpukul dengan kejadian yang menimpa anaknya. Keluarga menduga ada motif lain dibalik pembunuhan ini. Dan dugaan keluarga tersangka ini hanyalah suruhan. Lihat, saya yang paling tahu bagaimana behavior anak saya. Anak saya ini termasuk orang yang tidak terlalu banyak bicara. Anaknya santun, sopan. Sehingga kalau muncul kalimat yang mengatakan bahwa dia marah gara-gara. Dikata-katain, kayaknya tidak. Ini ada sesuatu yang tersembunyi dibalik pengakuan itu. Saya berharap polisi harus cerdik melihat celah itu. Ada sesuatu dibaliknya. Korban yang baru mengajar di UIN Raden Masaid, Surakarta selama tiga tahun ini ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Sementara itu, usai dilakukan penyelidikan, 12 jam kemudian, tim reserse Polres Sukoharjo dan Polsek Gatak di backup Polda Jawa Tengah akhirnya berhasil meringkus pelaku pembunuhan. Ini motif ya, sakit hatinya ada. Terus kemudian 365 dengan kekerasan menguasai barang milik orang lain. Terus kemudian memiliki salah satunya HP-nya hilang. Terus ada uangnya juga diambil. Tentunya dengan kejadian seperti itu, kita langsung bentuk tim khusus yang di backup dari juga Polda, dari Polres dan Polsek, berkerja keras. Dan Alhamdulillah tidak sampai 12 jam, Alhamdulillah tidak sampai 12 jam itu terungkap. Atas kejadian ini, dan rekan sejawat korban di kampus UIN Surakarta menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Jenazah korban akhirnya dijemput keluarganya untuk dibawa ke kampung halaman di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sebelum menjadi dosen di UIN Raden Mas Said Surakarta, korban sempat menjadi dosen honorer di Universitas Mataram. Namun, setelah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akhirnya dosen cantik ini hijrah ke Solo. Namun naas, nyawanya dihabisi oleh tukang bangunan rumahnya sendiri. Dari Solo, Jawa Tengah dan Mataram, Nusa Tenggara Barat, Effendi Rois, Herman Zudi, TV One mengabarkan.